Intro Polres Magelang berhasil mengungkap kasus pencurian besi terigret pada proyek KSPN Borobudur. Sebanyak 179 kepingan besi hilang dicuri secara bertahap sejak tanggal 23 Maret hingga 2 Juni 2021. Polres Magelang mengungkap kasus pencurian besi terigret atau pelindung pohon pada proyek rehabilitasi di kawasan Jalan Mayor Kusen hingga Jalan Sailendra, Kecamatan Borobudur. Kasus bermula dari pihak pengulau proyek yang melaporkan ke kepolisian. Sebanyak 179 bongkahan besi terigret yang digunakan sebagai pembatas pohon dengan trotoar hilang. Dari laporan itu, polisi berhasil mengungkapnya. Pelaku BD, 44 tahun warga desa Kadi Gunung, Kecamatan Cadi Mulyau, melancarkan aksinya menggunakan sepeda motor di waktu subuh. Pelaku memecah besi menjadi beberapa kepingan untuk diambil. Pelaku beralasan mencuri karena faktor ekonomi. Polisi telah mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa potongan besi terigret sebanyak 160 kg atau 4 karung, 1 buah palu, 1 buah keranjang, serta 1 unit sepeda motor. Sehingga kami dalam penyelidikan menemukan informasi-informasi dari saksi-saksi, maka pada tanggal 2 Juni kemarin, kami menemukan informasi adanya seseorang yang mencoba, lagi adanya seseorang yang menjual memberikan besi kepada saksi, saksi ini dari Pulang Rangso. Kemudian kami teruskan kembali dari pihak Polres, Staten Rewim Polres Magelang, menungkap dan menangkap pelaku yang mana merupakan tersangka tunggal daripada kasus pencurian ini. Dan sekarang sudah berada dalam rutan Polres Magelang. Akibat kejadian pencurian ini, kontraktor proyek merugi hingga 152 juta rupiah. Pelaku terjerat tindak pidana kasus pencurian dengan maksimal ancaman 5 tahun penjara. Polres Magelang menghimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik dan merawat kawasan strategis pariwisata nasional demi kenyamanan wisatawan.